Halo selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan channel Dari OJOL Apa kabar semuanya, semoga masih dalam keadaan sehat dan banyak rejeki tentunya Driver Jakarta apa kabar, apakah hari ini gacor atau sebaliknya anyep karena disini saya lihat merah sekali ya semoga saja pada gacor ya di Jakarta ya oke hari ini saya gak akan banyak bicara tentang diari saya saya akan membahas tentang berita yang baru-baru ini viral yaitu masalah tarif GoFood yang turun turunnya lumayan sih, jadi 8.000 cuman ada cumannya gitu dan apa sih dampaknya kita gitu kan tapi sebelumnya saya rangkum dulu penghasilan saya hari ini 8 orderan dari Grab 112, tipnya 13.000 yang tunai tadi 5.000 dan 9.000, 14.000 jadi sudah saya masukkan disini nah ini dia tanggal 12 ya pendapatan kotornya 139.800, bensin 15.000 pendapatan bersih 124, total udara 8, jarak tempur 80 km rating bulanan 99,64 pendapatan bulanan sampai hari ini kotor 16 dan bersihnya 13 kita akan membahas tentang berita yang viral baru-baru ini yaitu tentang turunnya tarif GoFood dari Gojek ya apakah itu akan berpengaruh terhadap driver lain khususnya Grab atau gimana atau kenapa itu sebabnya yuk kita bahas sekarang kemarin sebenarnya saya sudah dengar-dengar beritanya dari obrolan Gojek, driver Gojek yang kebetulan satu restoran ambil makanan dengan saya saya dengar-dengar tarifnya 8.000an gitu kan saya kira ah cuman ada masalah kecil mungkin di Gojek gitu kan tapi pas pulang nge-grab kemarin itu malam-malam dan pagi ini saya lihat beritanya emang kayaknya sudah jadi kebijakan resmi ya karena ini terbukti sudah muncul di beberapa media besar ada Detiknet, Berita DIY, Republika, Antara News, Kata Data, Kumparan, Kompas.com nah kalau sudah muncul di berita Anda sudah berarti sudah fix berarti ya bahwa perang harga sudah dimulai yang diinisiasi oleh Gojek apakah Grab akan oke kita lihat dulu apa alasannya si Gojek ini menurunkan tarif pengantaran makanan kalau kita lihat di Koran Republika yang online ya tanggal 9 November Selasa berarti sudah lama juga berarti ya beritanya jadi mereka memberikan opsi tarif untuk jarak dekat yaitu maksimal 2 km setelah ada opsi untuk pesanan maksimal 2 km ini tarifnya jadi 8 ribuan ya kalau di berita ini dan si Gojek ini setelah jadi Gotoh setelah gabung dengan Tokopedia sepertinya dia sudah mulai mengorbankan driver dia gitu contoh yang kemarin kan yang sempat viral kemarin yang sempat viral itu kan salah satu divisi pengantaran Gojek GoKilat same day nya Gojek itu kan namanya GoKilat jadi sebelum gabung Gotoh itu kan dia dapat 100 ribu kalau menyelesaikan 15 pengantaran setelah gabung jadi sekitar ini 15 x 2.500 sekitar 30 ribuan lah lebih ya kalau yang Jabodetabek nah itulah pertama itu driver GoKilat yang jadi korban nah sepertinya sekarang yang jadi korban berikutnya adalah driver GoFood disini ibaratnya driver ini dengan tarif sekarang aja kayaknya udah terjepit nah sekarang diturunkan lagi semakin terjepit disini malah saya lihat untuk daerah sana Yogyakarta Solo Magelang Tegal tarifnya itu 6.400 sampai 8.000 itu gimana itu kalau misalnya ini udah turun apa belum ya nah kalau di Jabodetabek kan 9.600 sampai 10.600 nah ini sekarang turun jadi 8.000 nah kalau yang jadi pertanyaan kan karena saya driver Grab gitu kan saya juga merasakan gitu kan apa yang jadi perasaan saat ini dari driver Gojek gitu nah yang jadi pertanyaan itu apakah Grab juga akan ikut-ikut menurunkan tarifnya juga saya cari-cari beritanya di Google sepertinya belum ada ya tanggapan Grab atau gimana cuman kalau kita melihat kebiasaan gitu kan biasanya gitu kalau yang satu melakukan aktivitas A biasanya yang lain juga pada ngikut gitu kayak kemarin Grab ngeluarin jaket baru nah Gojek juga ikut bikin jaket baru atau kembali mungkin saya kurang paham ya yang jelas mereka selalu bersamaan gitu nah bisa jadi ada dua kemungkinan kan bisa jadi nanti Grab ikut turun 8.000 juga kan atau bisa jadi juga ya Grab tetap dengan tarif sekarang gitu cuman selisih 1.600 itu kalau ukuran Grab gitu kan yang transaksinya triliunan gitu itu sangat berarti sekali itu kita lihat aja apakah Grab ini akan mengikuti langkah Gojek atau tidak kan tapi tenang aja bahwa yang 8.000 itu khusus yang 2 km ke bawah ya kalau yang 2 km ke atas ya normal aja harganya nah cuman setiap keadaan seperti ini kalau misalnya ada yang viral itu kita jadi was-was gitu kan jadi di masa depan itu kita kayak nggak ada kepastian ya emang dari dulu juga nggak ada kepastian sebenarnya bisa aja kan besok-besok Grab baik dia utak-atik tarifnya atau Grab Express same day dia utak-atik jadi kayak peringatan gitu bagi kita bahwa jangan terlalu berharap lah ke OJOL ini kalau bisa cari yang lebih baik dari OJOL kalau bisa ya kalau belum bisa ya jalani aja dulu sampai dapat yang lebih baik yang lagi gacor bike-nya atau Express-nya atau food-nya tabung, investasi, simpan di masa depan itu nggak akan pasti sama dengan keadaan sekarang itu pasti berubah ingat waktu zaman PGF Anda berapa bisa dapat penghasilan kan sekarang apa nggak kebalik oke itu saja mungkin ya untuk hari ini terima kasih sudah menonton konten saya jangan lupa di subscribe, di share, di like, di komen selamat malam, selamat beristirahat sampai jumpa di konten saya selanjutnya selamat menikmati